Pendekar Lembah Naga, Jilip 57. Apakah sesungguhnya yang terjadi pada diri Kuilan dan Kuilin, dua orang darah kembar puteri dari Kuiho Boan itu? Seperti telah kita ketahui, dua orang darah kembar diam-diam melarikan diri karena tidak sudi dijadikan selir pangeran seperti yang sudah dijanjikan oleh ayah mereka kepada pangeran Cheng Hon Hou. Mereka pergi menuju selatan, tidak tahu pasti harus pergi kemana, pokoknya meninggalkan ayah mereka yang membuat mereka merasa penasaran itu. Hampir mereka tak percaya betapa ayah mereka itu seolah-olah hendak menjual mereka kepada pangeran yang sombong itu. Sulit bagi mereka dapat menerima kenyataan betapa ayah mereka itu mempuhiai watak yang demikian pengecut dan palsu. Begitu kejam dan jahatnya pula sudah membius Sin Leong dan Bicu untuk menyerahkan mereka kepada pangeran yang mengejar-ngejar Sin Leong. Padahal, Sin Leong adalah saudara mereka, anak ibu kandung mereka pula. Dapat dibayangkan betapa sengsaranya keadaan dua orang gadis remaja yang selama hidupnya belum pernah melakukan perjalanan sejauh itu, tanpa tujuan pasti pula. Untung sejak kecil mereka telah mempelajari ilmu silat sehingga mereka memiliki tubuh yang kuat dan tahan menderita, di samping ini mereka membawa semua perhiasan mereka sehingga mereka tidak khawatir kehabisan bekal untuk keperluan makan dan lain-lain di sepanjang perjalanan. Kurang lebih empat bulan kemudian, pada suatu senjalan landan lin-lin sampai di tepi sungai Hwang Ho. Saat melihat sebuah perahu besar, mereka segera berseru memanggil tukang perahu untuk ikut menyeberang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perahu itu adalah milik bajak sungai. Maka ketika mereka ikut di dalam perahu itu dan perahu sudah bergerak ke tengah, mereka berdua langsung dikurung bajak. Terjadilah perkelahian seru dan andai kata pada saat itu tidak sedang lewat perahu yang ditumpangi oleh Chiang Lok atau Chiang Piao Su, ketua dari Heeng Piao Kio, maka sulit dibayangkan bagaimana nasib sepasang darah kembar itu. Chiang Piao Su menyelamatkan mereka dan karena para bajak itu takut dan segan terhadap Piao Su ini, maka mereka pun melepaskan lan-lan dan lin-lin Chiang Piao Su yang merasa kagum kepada kedua orang darah kembar itu. Juga karena dia sendiri tidak mempunyai anak, ketika mendengar bahwa dua orang darah itu terlunta-lunta tanpa keluarga, segera mengajak mereka ke Suco dan mereka berdua itu kemudian dianggapnya anak sendiri. Istrinya pun suka sekali kepada lan-lan dan lin-lin seperti telah diceritakan, dua bulan sesudah mereka itu tinggal di rumah Chiang Piao Su, pada suatu hari munculah kuan Siang Bu yang dapat menemukan jejak mereka. Mereka setelah pemuda ini juga dihadang bajak sungai, menundukkan bajak dan mendengar keterangan dari bajak bahwa dua orang darah kembar itu pergi ikut Chiang Piao Su di kota Suco. Kedatangan Siang Bu disambut oleh lan-lan dan lin-lin dengan gembira. Apalagi ketika dua orang gadis itu mendengar dari cerita Siang Bu bahwa ayah mereka sudah berubah pendirian, menyuruh Siang Bu mencari dan mengajak mereka pulang. Siang Bu bercerita bahwa ayah mereka merasa menyesal dan kini hendak mengajak dua orang puterinya itu untuk pindah secara diam-diam agar jauh dari jangkauan pangeran Cheng Hon Hou. Lan-lan dan lin-lin girang sekali, dan mereka berhasil terbujuk lantas ikut pergi bersama Siang Bu. Tentu saja pemuda yang cerdik ini telah membohong. Dia tahu bahwa kalau dia berterus terang, dua orang darah itu tidak akan mau ikut pulang, dan dia pun tidak mungkin dapat memaksa mereka. Setelah berhasil membujuk dua orang darah kembar itu, mereka bertiga lalu diberi tiga ekor kuda yang baik oleh Chiang Piao Su, kemudian berangkatlah mereka meninggalkan kota Sucou menuju ke kota raja, diantar dengan pandang mati duka oleh Chiang Lok dan istrinya yang merasa seperti kehilangan anak sendiri. Sesudah tiba di kota sebelah selatan kota raja, mereka bertiga bermalam dalam sebuah rumah penginapan. Lan-lan bersama lin-lin menggunakan sebuah kamar dan Siang Bu berada di kamar lain. Kesempatan ini dipergunakan oleh Siang Bu untuk pergi keluar dan kebetulan sekali dia mendengar bahwa pangeran Chiang Hon Hou baru tiba dari selatan dan sedang berada di kota itu. Maka cepat-cepat dia menemui pangeran ini dan memberi tahu mengenai kedua orang darah kembar yang baru saja dapat digiringnya kembali untuk diserahkan kepada Seng Pangeran. Pada waktu itu, memang Hon Hou baru saja kembali dari selatan. Tadinya dia merasa heran dan tak mengenal pemuda yang mohon menghadap padanya di gedung pembesar setempat, akan tetapi ketika Siang Bu memperkenalkan diri sebagai keponakan Kui Ho Boan, dia segera teringat. Alis tebal pangeran ini berkerut karena dia ternyata sudah lupa lagi bahwa dia mempunyai urusan dengan keluarga Kui itu. Hem, Kuan Siang Bu, sekarang aku ingat, engkau adalah keponakan orang Si Kui itu. Dan ada perlu apakah engkau mengganggu waktuku? Melihat sikap angkuh disertai ucapan yang mengandung nada tidak senang ini, Siang Bu menjadi ketakutan. Dia segera memberi hormat sambil berkata, harap paduka maafkan kalau hamba mengganggu. Kedatangan hamba ini adalah untuk menyerahkan dua orang adik nisan hamba yaitu Lan Moi dan Lin Moi, dua orang darah kembar itu. Dua orang gadis kembar? Ahaha. Benar. Mereka yang manis-manis itu wajah pangeran itu berseri sehingga hati Siang Bu seketika itu merasa lega. Di mana mereka? Apakah sudah kau bawa kesini? Itulah sebabnya hamba memberanikan diri menghadap paduka, pangeran. Apabila tidak paduka sendiri yang turun tangan, akan sukarlah bagi hamba untuk dapat mengaturkan mereka kepada paduka. Kemudian dengan singkat tapi jelas Siang Bu lalu menceritakan kepada Han Hou akan semua yang telah terjadi, yaitu bahwa dua orang adik nisannya itu sudah melarikan diri dan betapa dengan susah payah akhirnya dia dapat menemukan mereka dan memujuk mereka sampai tiba di kota ini. Hamba sudah berhasil memujuk mereka sampai ke sini, dan kalau paduka tidak segera menguasai mereka, kalau sampai mereka lari lagi, maka akan sukarlah untuk menangkap mereka kembali. Mereka adalah dua orang darah yang berhati keras, pangeran. Hamba kini menyerahkan mereka kepada paduka dengan penuh kerelaan hati. Wajah yang berseri itu nampak semakin gembira, akan tetapi suaranya yang terdengar secara tiba-tiba itu mengejutkan Siang Bu. Kuan Siang Bu, apa maksudmu begini baik engkau hendak menyerahkan dua orang adik nisanmu kepadaku? Akan tetapi Siang Bu cepat dapat menguasai kekagetan hatinya. Tidak ada maksud hati lainnya kecuali hendak berbakti kepada paduka, pangeran. Hamba hanya mengharapkan kemurahan hati paduka untuk keluarga kami. Han Hou mengangguk-angguk, maklum bahwa dia berhadapan dengan pemuda yang gila kedudukan dan pahala. Akan tetapi, pemuda semacam ini memang sangat berguna bagi orang-orang besar seperti dia, karena pemuda atau orang yang gila akan kedudukan akan dapat mudah menjadi hamba-hamba yang setia. Bagus, mari antar aku kepada mereka. Dengan girang Siang Bu lalu mengantar Han Hou ke rumah penginapan di mana dua orang adik nisannya sedang tidur. Ketika kereta yang membawa pangeran dan Siang Bu tiba di depan rumah penginapan, kemudian melihat pangeran itu turun, semua orang yang berada di depan langsung berlutut mengaturkan hormat karena mereka mengenal siapa adanya pemuda tampan yang berpakaian indah itu. Siang Bu langsung membawa Seng Pangeran sampai ke depan pintu kamar dua orang darah kembar itu, kemudian dia mengetuk pintu. Lan Moi? Lin Moi? Sesudah beberapa kali mengetuk, terdengar jawaban Lin Lin dari dalam. Dua orang darah itu telah melakukan perjalanan jauh sehingga mereka lelah sekali, maka tadi telah tertidur nyenyak. Mereka kini terkejut mendengar ketukan pada pintu kamar mereka. Siapa di luar? Tanya Lin Lin aku, Lin Moi. Bukalah pintu kamarnya, aku mau bicara, penting sekali kata Siang Bu mendesak dan Hon Hou sudah tersenyum gembira ketika mendengar suara gadis yang merdu dari dalam kamar itu. Tunggu sebentar, Buko terdengar Lin Lin berkata. Dua orang darah ini terkejut dan menduga tentu ada bahaya, maka mereka cepat turun dari tempat tidur kemudian tergesa-gesa mengenakan pakaian mereka, pakaian ringkas dan memakai sepatu, siap untuk segera pergi kalau keadaan mengaksa. Setelah selesai, barulah Lin Lin dan Lan Lan menghampiri pintu kamar dan membukanya. Lan Moi dan Lin Moi, ini pangeran sudah datang menyambut kalian berdua. Kata Siang Bu sambil mau loncat ke belakang, membiarkan Hon Hou memasuki pintu kamar itu. Dua orang darah itu terkejut bukan main hingga mereka mundur kembali ke dalam kamar dengan matlah, terbelalak dan muka pucat sekali, menatap wajah pangeran yang tampan dan tersenyum-senyum itu. Hon Hou melangkah masuk dengan gayanya. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali, dua orang nona kembar yang manis. Ah, kini kalian nampak semakin manis saja. Kertaku sudah menunggu di luar, marilah kalian kuantar pulang. Pu, pulang kuilan bertanya, penuh harap. Benarkah pangeran hendak mengantar mereka pulang ke Dusun Pek Jun? Hahaha, tentu saja. Pulang ke istanaku, sayang. Kita akan bersenang-senang, testa menyambut kedatangan kalian berdua, nona-nona manis. Tidak sudi mendadak kuilin membentak dan dia sudah mencabut pedangnya, diikuti pula oleh Lan Lan. Seperti dua ekor singa betina, dua orang darah kembar ini dengan pedang di tangan sudah menghadapi seng pangeran, sedikit pun tak merasa gentar bahkan mereka memandang penuh kebencian. Melihat sikap mereka ini, Hon Hou menjadi semakin gembira dan kagum. Belum pernah ada wanita berani atau mau menolak cintanya, akan tetapi kedua orang darah kembar ini menentangnya dengan penuh kegagahan. Baginya, Hon ini merupakan permainkan baru. Hahaha, kalian masih sama gagahnya seperti dulu. Bahkan lebih gagah. Akan tetapi, enam bulan yang lalu kalian bukan lawanku, apalagi sekarang setelah aku menjadi jagoan nomor satu di dunia. Hahaha, kalian boleh menyerangku sesuka hati kalian, nona-nona manis. Hem, kedudukanmu saja tinggi, engkau seorang pangeran, akan tetapi watakmu amat rendah, engkau hendak memaksa gadis-gadis yang tidak sudi menjadi permainanmu. Lebih baik mati Lin Lin membentak. Dia sudah menerjang maju dan menyerang dengan pedangnya, diikuti oleh Lan Lan. Dua orang darah itu menggerakan pedang mereka dengan ganas dan kini gerakan mereka memang lebih hebat daripada enam bulan yang lampau. Hal ini adalah karena mereka selama dua bulan sudah menerima pelajaran ilmu pedang dari Chiangloh, ketua Hekeng Piawakiok. Akan tetapi tentu saja berhadapan dengan Hon Hou, mereka itu tidak ada artinya. Hon Hou hanya tersenyum-senyum saja menghadapi serangan mereka, namun begitu kedua tangannya bergerak cepat, tahu-tahu dua orang darah itu melongo dan memandang pedang mereka yang telah pindah ke dalam kedua tangan Hon Hou. Kiranya pangeran yang amat lihai itu tadi telah memapaki serangan mereka dengan dorongan kedua tangan yang mendatangkan hawa pukulan amat kuat, membuat tangan mereka yang memegang pedang tertahan, kemudian dalam satu detik itu juga, tangan kanan dan kiri dari pangeran itu telah berhasil merebut pedang. Akan tetapi hanya sejenak saja dua orang darah kembar itu tertegun, karena di lain saat mereka telah menyerbu lagi dengan nekat, menggunakan kepalan tangan mereka. Terdengar suara bak-bik-buk ketika empat buah kepalan kecil itu menghujankan pukulan ketubuh Hon Hou, akan tetapi pangeran itu hanya tersenyum saja, bahkan lalu berkata, lain kali kalau memijiti tubuhku bukan begini caranya, sayang. Tentu saja dua orang darah itu terkejut dan makin marah. Kini mereka menyerang ke arah kedua mata pangeran itu. Hon Hou melangkah mundur dan dua kali tangannya bergerak sehingga dua orang darah itu terkulai lemas karena sudah kena ditotoknya. Kuan Siong Bu Bawa mereka ini ke dalam kereta perintah Hon Hou. Siong Bu cepat masuk dan diam melihat betapa kedua orang piaumoynya itu sudah rebah di atas lantai dengan lemah, Lung Lai. Dia lalu memanggul tubuh dua orang adik misalnya itu dan membawa mereka ke dalam kereta. Pangeran Cheng Hon Hou mengikutinya dari belakang dan setelah mereka masuk ke dalam, kereta lalu dijalankan menuju ke istana di mana Hon Hou tinggal kalau dia berada di kota raja. Semua orang yang melihat peristiwa ini hanya tertawa dan menganggapnya lucu sekali bahwa pangeran ini mengambil dua orang darah yang bersikap demikian aneh dan berani menentang. Juga berita tentang kebolehan pangeran itu menundukkan dua orang gadis itu segera tersiar di mana-mana dan orang-orang memuji kelihayan pangeran itu. Setibanya di istana, Hon Hou kemudian menjanjikan kedudukan kepada Siong Bu dan pemuda yang sejak tadi dalam kereta tak berani menatap wajah dua orang piaumoynya yang memandangnya penuh kebencian itu menjadi girang bukan kepalang. Apalagi saat pangeran itu mengatakan bahwa kelak apabila dia sudah bosan, dia akan menyerahkan kembali dua orang gadis itu kepada Siong Bu. Dan seperti telah diceritakan pada bagian depan, Siong Bu lalu bertemu dengan Beng Sin, kemudian terjadi perkelahian yang mengakibatkan tewasnya Siong Bu sehingga pemuda ini tidak sempat menikmati semua yang telah dijanjikan oleh pangeran kepadanya. Sementara itu, walaupun sudah tertawan, kedua orang darah kembar itu tetap menolak dengan keras segala bujuk rayu pangeran Cheng Hon Hou. Mereka sudah bertekad lebih baik mati daripada harus menuruti kehendak pangeran itu, yaitu menyerahkan diri secara sukarlah kepadanya. Hem, kalian benar-benar dua orang darah yang keras hati dan keras kepala Hon Hou berkata sambil memandang dua orang darah yang masih lemas tertotok dan terbah di atas pembaringan kamamia itu. Kalian telah memperoleh derajat tinggi menjadi pilihanku, dan kalian berani menolak. Hem, apabila sekarang juga aku memperkosa kalian, apakah kalian dapat mengelak? Walaupun masih dalam keadaan tertotok sehingga tidak mampu bergerak, kuilan yang memandang dengan penuh kebencian itu berkata, Mereka, manusia rendah. Apakah kau kira kelah kami berdua tidak akan mampu bunuh diri? Kami telah tertawan, mau bunuh, mau apakan terserah, akan tetapi untuk menyerah dengan sukarela, jangan harap. Cheng Hon Hou adalah seorang pemuda yang angkuh dan terlalu percaya terhadap diri sendiri. Dia anggap dirinya terlalu tinggi. Sebagai seorang putra tunggal Raja Sabutai, kemudian sebagai putra kaisar kerajaan Bengtiao, bahkan kemudian diakui sebagai adik kaisar Cheng Hwa yang amat menyayanginya, Han Hou menganggap dirinya seperti seorang pria yang tidak akan mungkin ditolak oleh wanita. Semenjak masih di utara dahulu, wanita manapun akan berlutut dan menyerahkan diri kepadanya dengan sukarela serta penuh kepasrahan, bahkan penuh gairah. Dia sangat membanggakan dirinya sendiri, kedudukannya, ketampanannya, kepandainya dan pada akhir-akhir ini kepandain silatnya. Setiap orang wanita, tidak peduli siapapun, tentu akan berlutut dan siap melayaninya dengan gembira sekali. Begitu dia mengejapkan Meku untuk memberi isyarat, demikianlah anggapannya selalu. Karena itu dapat dibayangkan betapa marah dan penasaran, juga terhina dan tersinggung keangkuhannya ketika dia menghadapi dua orang darah kembar yang berani menolaknya ini. Padahal dua orang darah kembar itu hanyalah putri seorang manusia rendah macam kuihoboan. Terlebih lagi kedua orang darah kembar itu bukanlah wanita-wanita secantik bidadari, sungguhpun mereka itu amat manis. Dan mereka berani menampik dia. Hal ini benar-benar amat menyakitkan hati Cheng Hon Hou. Entah sudah berapa banyak perempuan, baik perawan, janda maupun istri orang, yang dengan sukarlah jatuh ke dalam pelukannya kemudian melayaninya dengan senang hati. Ketika dia baru berada di istana kerajaan Beng, pernah ada seorang wanita, yaitu putri seorang pembesar di kota raja yang menggerakkan birahinya, bersikap agak jual mahal pula terhadap dirinya. Dia merayunya dan sesudah dia berhasil menundukkan wanita itu, yang kemudian berbalik malah sangat mencintanya, untuk memperlihatkan kekuasaannya terhadap wanita, dia menyuruh wanita cantik ini untuk menjilati sepatunya dan mengemis cintanya. Demikian sombong watak Han Hou yang terdurung oleh kebanggaannya akan diri sendiri. Dan sekarang dua orang darah kembar itu menampiknya, bahkan berani pula memaki dan mengutuknya. Kebanggaannya, yang sudah dibangunnya semacam benteng awan itu kini hancur oleh penolakan dua orang darah ini. Dia tak sedih untuk melakukan perkosaan kepada wanita, karena perkosaan membuktikan bahwa wanita itu tidak mau kepadanya. Dan ini jelas merupakan pengakuannya bahwa dia kalah oleh wanita itu, bahwa wanita itu tidak mau tunduk kepadanya. Maka, dia tidak sedih memperkosa, dia masih belum putus asa. Dengan uring-uringan pangeran ini lantas keluar dari kamar itu, memerintahkan dua orang wanita pembujuk agar memasuki kamar itu untuk membujuk agar dua orang darah kembar itu suka melayaninya dengan sukarlah. Akan tetapi, begitu kedua orang darah kembar itu terbebas dari totokan sesudah dengan sendirinya jalan darahnya mengalir lancar, mereka mengamuk sehingga dua orang wanita tukang bujuk yang sedang membujuk-bujuk mereka, menggambarkan alangkah enak dan senangnya menjadi selir-selir pangeran itu, lari sambil mengaduh-aduh, keluar dari kamar itu dengan mulut berdarah dan beberapa buah gigi mereka copot. Kini marahlah Han Hou. Dia sendiri memasuki kamar itu dan ketika Lan Lan dan Lin Lin menyambutnya dengan serangan nekat, kembali dengan mudah dia merobohkan mereka dengan totokan. Han Hou lalu memanggil pengawal yang segera datang berlari-lari. Dua orang pengawal itu bersikap hormat dan menanti perintah. Belenggu kaki tangan mereka, akan tetapi perlakukan mereka dengan halus, kemudian masukkan mereka ke dalam kamar tahanan di belakang perintahnya. Dua orang pengawal itu cepat mengambil tali sutra dan membelenggu kaki tangan dua orang gadis yang lumpuh tertotok itu, kemudian dengan hati-hati mereka memanggul dua orang gadis itu keluar kamar. Mereka adalah pengawal-pengawal yang taat karena takut terhadap pangeran itu dan karena maklum bahwa dua orang gadis cantik ini adalah calon selir-selir pangeran, tentu saja mereka tak berani bersikap kasar dan kurang ajar. Kepala pengawal yang dipanggil segera menghadap. Jaga mereka baik-baik jangan sampai lolos. Akan tetapi jangan ada yang bersikap kasar, biarkan mereka berdua sendiri saja di kamar tahanan dan jangan beri makan atau minum sampai mereka minta. Kalau mereka minta makan atau minum, jangan beri akan tetapi beritahu padaku. Kepala pengawal memberi hormat dan menyatakan baik, kemudian pergi meninggalkan Hon Hou yang masih panas hatinya. Sungguh dua orang darah kembar itu membuat dia sangat kecewa dan marah sekali, juga amat tersinggung hatinya. Dua orang bocah dusun itu berani menampiknya. Setiap malam, dengan sengaja Hon Hou selalu makan minum di dalam kamar tahanan itu untuk menyiksa dua orang darah yang tentu saja kelaparan itu. Dia sengaja melakukan ini tanpa berbicara apa-apa, hanya makan dan minum dengan lahapnya. Maksudnya agar kedua orang gadis itu tidak kuat bertahan lagi kemudian bertobat, tunduk dan menyerah kepadanya karena kehasan dan kelaparan memaksa mereka. Namun, sejak malam pertama, Lan Lan dan Lin Lin selalu memandang kepada pemuda yang makan minum itu sama sekali bukan dengan metap penuh keinginan untuk makan dan minum itu, Melainkan sebaliknya pandang mati mereka itu penuh dengan kebencian. Mereka berdua sudah saling bermufakat untuk mempertahankan diri sampai mati, selagi masih hidup tidak akan menyerahkan diri kepada pangeran yang hanya tampan wajahnya namun buruk sekali wataknya itu. Dan andai kata mereka akhirnya diperkosa di luar kehendak mereka, mereka juga sudah bermufakat untuk membunuh diri begitu terbuka kesempatan. Pendek kata, jangan harap pangeran itu akan dapat membuat mereka menyerahkan diri secara sukarlah. Penyerahan diri seorang wanita memang terdorong atau didasari bermacam pamrih. Akan tetapi selama didasari pamrih, penyerahan diri itu adalah kotor dan rendah. Ada wanita menyerahkan diri kepada seorang pria karena menginginkan harta kekayaan, atau karena menginginkan kedudukan tinggi, ada pula yang menyerahkan diri kepada seorang lelaki karena dorongan nasubirahi semata. Hubungan badan dengan dasar seperti ini adalah kotor. Hanya kalau ada cinta kasih, maka segala perbuatan, termasuk hubungan badan antara wanita dan pria, adalah indah, wajar dan benar. Han Hoa adalah seorang pemuda yang mempunyai segala galanya dalam keduniawian. Berkedudukan tinggi, kaya raya, tampan, masih muda, serta memiliki kepandayan tinggi, baik dalam hal bun, sastra, dan bu, silat. Akan tetapi semua itu tak ada artinya, bahkan hanya mendatangkan kerusakan dan kekacauan belaka, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, selama dia tidak memiliki batin yang bersih. Batinnya kotor oleh nafsu-nafsu keinginan yang berupa nafsu ingin menang sendiri. Ingin tinggi sendiri, nafsu birahi dan sebagainya. Dia begitu sombong hingga dia menganggap semua wanita pasti akan bertekuk lutut di hadapannya, bahwa semua wanita pasti akan dengan senang dan sukarlah menyerahkan diri kepadanya kalau dia menghendakinya. Sungguh suatu pandangan yang sesat karena keangkuhan. Sekali ini dia kecelik, karena sampai tiga hari tiga malam, biarpun setiap malam dia menggoda dengan makan minum di hadapan dua orang darah kembar itu, Lan-Lan dan Lin-Lin tetap saja tidak mau tunduk, tidak pernah minta-minta air atau makan, biarpun tubuh mereka sudah mulai lemas dan setengah pingsan setelah lewat tiga hari tiga malam. Sin-Liung merasa bingung sekali. Perasaan hatinya terpecah menjadi dua, sebagian dia ingin mencari-cari musuh besarnya, yaitu Kim Hang Li Uniyo, tetapi sebagian lagi dia ingin mencari bicu. Setelah dia mencegah terbunuhnya Kim Hang Li Uniyo di tangan ayah kandungnya, yaitu Chia Bun Ho yang mendesak wanita iblis itu bersama istrinya, Sin-Liung lalu pergi dan diam-diam mengikuti jejak Kim Hang Li Uniyo. Hatinya merasa lega sekali bahwa dia telah mencegah Kim Hang Li Uniyo tewas di tangan ayah kandungnya dan ibu tirinya. Pertama, berarti dia sudah membalas budi Kim Hang Li Uniyo ketika iblis bertina itu menyelamatkan dia, bicu, dan tiongpek pada waktu keluargana Cheng Hon di serbu musuh. Kedua, dia tidak ingin wanita iblis itu terbunuh oleh orang lain kecuali dengan tangannya sendiri untuk membalas kematian ibu kandungnya. Dan yang ketiga, dia telah berhasil memperlihatkan kepada ayah kandungnya serta istri ayah kandungnya itu bahwa dia bukanlah seorang bocah yang lemah. Akan tetapi, ketika dilihatnya jejak Kim Hang Li Uniyo akhirnya menuju ke utara, dia dapat menduga bahwa iblis bertina itu tentu hendak kembali keluar tembok besar, maka dia tidak melanjutkan pengejarannya. Dia harus menemukan dulu bicu karena dia amat khawatir dengan keselamatan darah itu. Bicu adalah seorang darah sebatang kera. Hidup sendirian tidak ada yang melindunginya. Maka dia tidak mungkin membiarkan bicu hidup terlantar seperti itu. Kalau dia ingat akan semua yang telah dialaminya bersama bicu, hatinya tidak tega dan tidak dapat membiarkan darah itu hanyut di bawah nasibnya sendiri. Tidak, dia harus dapat menemukan bicu, dia harus melindungi darah itu. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk melindungi darah itu. Maka, ketika melihat Kim Hang Li Uniyo ke utara, dia lalu kembali ke kota raja. Dia tidak akan ke utara lebih dulu kalau tidak bersama bicu, karena bukankah darah itu hendak menyelidiki kematian ayahnya. Akan tetapi dia tidak tahu ke mana harus mencari bicu. Setibanya di kota raja, Sin Leong segera menghubungi para pengemis di pasar kemudian bertanya-tanya mengenai bicu yang di antara mereka terkenal dengan sebutan Kim Gan Yan Chu. Namun, para pengemis muda itu hanya menjeleng kepala dengan sikap duka. Mereka semua sangat mencinta Kim Gan Yan Chu dan sesudah pemimpin wanita ini tidak ada, maka kehidupan mereka pun kocar kacir dan cerai berai, tak ada lagi pengatur siasat yang pandai. Karena tidak berhasil mendapatkan keterangan tentang darah itu di kota raja, akhirnya Sin Leong lalu mengambil keputusan untuk pergi saja ke dusun Pek Jun. Dia hendak bertanya kalau-kalau Lan Lan atau Lin Lin atau siapa saja dari keluarga Kui itu mengetahui tentang bicu. Selain itu, dia kini juga hendak secara langsung menegur Kui Ho Boan, dan kalau perlu memberi hajaran kepada orang yang hatinya kejam ini. Sin Leong tiba di dusun itu pada waktu senja. Dia sengaja menunggu sampai malam tiba, barulah dengan hati-hati dia menghampiri rumah yang nampak sunyi itu. Sungguh sangat mengherankan hatinya, rumah itu sunyi bukan main dan biarpun malam sudah tiba, akan tetapi tak nampak ada lampu penerangan di rumah itu. Apakah keluarga Kui telah pindah, pikirnya. Dia terus memasuki pekarangan hingga akhirnya tiba di halaman rumah itu. Ahaha, ternyata rumah itu kosong. Tidak ada sepotong pun perabot rumah di halaman depan. Dia terus masuk karena pintu depan terbuka, akan tetapi di dalam yang gelap itu pun kosong saja, tidak ada sepotong pun perabot rumah. Tentu sudah pindah. Dia terlambat datang. Akan tetapi pada waktu Sin Leong hendak keluar, dia mendengar suara orang menangis di sebelah dalam rumah yang gelap kosong itu. Hampir saja Sin Leong lari, bulu tengkuk itu bangkit berdiri karena seramnya. Rumah kosong gelap tetapi ada suara orang menangis. Tentu setan, pikirnya. Akan tetapi, penggemblengan dirinya semenjak kecil membuat Sin Leong menjadi seorang pemerani. Walaupun permainan pikiran yang membayangkan hal yang ngeri-ngeri dan bukan-bukan itu mendatangkan rasa takut, namun dia nekat memasuki rumah kosong itu. Sungguh pun hatinya kebat-kebit, akan tetapi seluruh panca inderanya waspada dan siap menghadapi apapun juga. Berindap-indap dia menghampiri suara tangis itu dan ternyata suara itu datang dari sebuah kamar. Dari luar kamar itu sudah terlihat cahaya penerangan kecil keluar dari kamar itu. Bukan setan, pikirnya. Jika setan apakah perlu membuat api penerangan? Bukan, bukan setan, melainkan manusia yang sedang dirundung susah hati. Dengan hati-hati Sin Leong mendekati pintu kamar itu. Huuhu, anak-anakku, anak-anakku, kalian di mana saja? Huuhu, kenapa aku kalian tinggal sendirian? Orang itu menangis terguguk dengan amat menyedihkan. Tergerak hati Sin Leong oleh rasa ibadah tangannya sudah menyentuh daun pintu hendak membukanya, akan tetapi tiba-tiba dia terkejut bukan main karena suara menangis itu kini berubah sama sekali, menjadi tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian hendak menghalangi aku? Hahaha, aku suka dia, dia manis cantik, Hem, te-e-keng, kau hendak menghalangi aku? Hahaha, kau sudah bosan hidup. Aku suka pada Cui Hwa, dia manis, hahaha. Aku memang suka wanita cantik, siapa peduli? Siang Li, kau janda manis dan pandai merayu, haha, dan kau pun hebat sekali, Leong Sikawei. Sayang tanganmu buntung, namun kau memang pandai bercinta, hahaha. Eh, haha, BHA Coan, kau hendak menghalangi aku bermain cinta dengan istirimu. Ah, kau memang bosan hidup? Harusku bunuh kau agar bimimu dapat menemaniku setiap malam, hahaha. Wajah Sin Leong berubah pucat mendengar ini semua. Hampir dia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Itulah suara Kui Hwa Boan. Jelas, apalagi dia telah menyebut-nyebut nama ibunya segala. Dan nama BHA Coan, ayah dari Bicu. Karena tidak percaya kepada telinganya sendiri, Sin Leong segera membuka pintu untuk melihat dengan metu sendiri. Dan apa yang dilihatnya membuat dia terbelalak seperti melihat setan. Di situ, di dalam kamar kosong itu, yang sama sekali tidak ada perabotnya, Kui Hwa Boan duduk di atas lantai, di atas sehelai tikar butut dan pakaian orang ini pun butut laksana pakaian pengemis. Wajahnya kotor tidak terpelihara, matanya liar dan merah, metu orang gila. Di sudut kamar itu terdapat sebatang lilin bernyala. Paman Kui Sin Leong berseru memanggil. Kui Hwa Boan yang sudah gila itu menengok, memandang kepadanya lalu tertawa lagi, tertawa bergelak, lalu berkata, Haha, kau mau mengambil lan-lan dan ling-lin? Haha, kini mereka telah menjadi kekasih-kekasih pangeran, dan aku menjadi mertua pangeran. Hahaha, aku adalah mertua pangeran, dan kau harus berlutut menyembahku Kui Hwa Boan tertawa-tawa lagi. Sin Leong memandang dengan muka pucat bukan ngein. Pamannya ini, suami mendiang ibu kandungnya, telah menjadi orang gila. Betapapun penasaran dan marahnya terhadap orang ini atas semua kecurangan dan kejahatannya, kini melihat dia menjadi orang gila dengan pakaian seperti jembel itu, terharu dan kasihan juga rasa hati Sin Leong. Paman Kui, ini aku, Sin Leong. Orang yang sedang tertawa-tawa itu tiba-tiba saja memandang. Sin Leong melihat betapa sepasang metli yang liar itu kemerahan di bawah sinar api lilin, dan mulut yang sedang menyeringai itu berbusa. Sungguh mengerikan keadaan orang ini, pikirnya. Sin Leong, kau, kau setan cilik, engkau layak mampus. Tiba-tiba saja Kui Ho Bo An menubruk seperti seekor harimau kelaparan dan gerakannya kacau balau, caranya menyerang seperti binatang buas dan agaknya dia sudah lupakan ilmu silatnya. Tentu saja Sin Leong tidak mau melayaninya, dan dengan mudah mengelak sehingga tubrukan orang gila itu mengenai dinding, membuatnya terguling lantas kembali Kui Ho Bo An menangis sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri. Siong Bu, anakku, kenapa kau mati meninggalkan aku? Siong Bu, anakku, huha uu. Beng Sin, engkau anakku, kenapa kau membunuh saudaramu sendiri? Huhuhu, kau minggat kemana, anakku? Lanlan dan Linlin, bila mana engkau sudah resmi menjadi permaisuri kelak, jangan lupa beri sebuah mahkota untukku, hahaha. Mendengar semua ucapan ini, diam-diam Sin Leong terkejut bukan main. Siong Bu mati, dan Beng Sin yang membunuhnya? Tetapi, kenapa pamannya ini menyebut mereka itu anak-anaknya? Dan Lanlan berdua Linlin kemana? Paman Kui bentaknya keras. Di mana Lanmoi dan Linmoi? Dibentak dengan keras begitu, Kui Ho Bo An menjawab dengan cepat pula, di mana lagi kalau tidak di kamar Cheng Hon Ho? Hahaha, mereka itu, anak-anakku yang cantik manis, pantas menjadi selir-selir pangeran. Sin Leong sudah tidak mendengarkan lagi karena dia telah berkelebat cepat meninggalkan rumah itu, kemudian dia langsung pergi menuju ke kota raja. Lanlan dan Linlin tentu telah ditangkap oleh Cheng Hon Ho, pikirnya. Entah bagaimana caranya karena dia tak pernah mendengar tentang hal itu semenjak dia melarikan diri bersama Bicu. Bagaimanapun juga, dia harus mencari Cheng Hon Ho, dia harus menyelamatkan kedua orang adik tirinya itu dari Malapetaka. Dengan cepat karena dia menggunakan ginkangnya, Sin Leong menuju ke kota raja dan malam itu juga dia mengunjungi istana pangeran Cheng Hon Ho. Para prajurit pengawal tentu saja mengenal Sin Leong yang mereka tahu adalah adik angkat dari Cheng Pangeran, saling pandang dengan bingung dan ragu melihat kunjungan yang dilakukan pada waktu tengah malam ini. Akan tetapi dengan sikap hormat mereka lalu mempersilahkan Sin Leong untuk menanti di ruangan tamu, dan mereka kemudian mengabarkan tentang kedatangan pemuda ini kepada pengawal yang bertugas di dalam. Akan tetapi karena Cheng Pangeran telah berada di dalam kamar dan mungkin sudah tidur, tak ada seorang pun di antara para pengawal dan pelayan yang berani mengganggunya. Maka pengawal itu langsung kembali keluar menemui Sin Leong dan mengatakan bahwa Cheng Pangeran telah berada di dalam kamarnya dan tidak ada yang berani mengganggu untuk membangunkannya dan memberi laporan. Antarkan aku ke kamarnya, biar aku sendiri yang memberitahukan kedatanganku kata Sin Leong yang tidak ingin menunda lagi pertemuannya dengan kakak angkat itu. Akan tetapi, Kongcu. Sudahlah Sin Leong berseru tidak sabar. Aku mempunyai urusan yang sangat penting untuk ku sampaikan kepadanya. Biarlah nanti aku yang membangunkannya dan kalau dia marah, akulah yang bertanggung jawab, bukan kalian. Melihat sikap ini, para pengawal merasa sangat khawatir. Akan tetapi karena Sin Leong sudah berkata demikian dan mereka memang tahu bahwa pemuda ini adalah adik angkat Seng Pangeran, akhirnya mereka mengantarkan Sin Leong sampai ke depan kamar Cheng Hon Hou. Tanpa ragu-ragu, terdorong oleh panasnya hati dan kekhawatirannya akan nasib lan-lan dan lin-lin, Sin Leong segera mengetuk pintu kamar yang terbuat dari kayu terukir indah itu, lalu disusul suaranya yang lantan karena dia mengerahkan hikang supaya suaranya menembus ke dalam kamar di balik daun pintu itu. Hou Kou. Ini aku Sin Leong datang menghadap dan ingin bicara dengan Hou Kou. Semua pengawal secara diam-diam gemetar ketakutan karena mereka menduga bahwa tentu Seng Pangeran akan menjadi marah sekali akibat tidurnya diganggu seperti itu. Akan tetapi tak lama kemudian terdengar seruan dari dalam, seruan girang. Leong Teh. Daun pintu segera terbuka kemudian muncullah Seng Pangeran dengan rambut kusut dan pakaian dalam setengah terbuka. Pada saat melihat para pengawal, pangeran itu segera menggerakkan tangan dan mengusir mereka pergi. Leong Teh, Kou baru datang? Masuklah, masuklah saja. Sin Leong mengangguk dan memasuki pintu kamar itu. Dia melihat ada dua orang wanita cantik dengan pakaian dalam tidak karuan bangkit dan bergerak di balik kelamu tempat tidur. Sedetik jantungnya berdebar, akan tetapi sesudah dia melihat bahwa mereka itu bukan lan-lan dan lin-lin, maka legalah rasa hatinya dan dia cepat membuang muka agar jangan melihat kulit putih membayang keluar dari pakaian dalam mereka itu. Kalian keluarlah, kata Han Hou dengan suara lembut dan mulut tersenyum. Dua orang wanita muda itu cepat-cepat mengenakan pakaian dan keluar dari kamar itu meninggalkan bau harum semerbak yang keluar dari minyak wangi yang mereka pakai. Sesudah dua orang selir itu keluar dan daun pintu kamar itu tertutup kembali, Han Hou tertawa gembira dan dia mengamati Sin Leong mulai dari kepala sampai ke kaki, seperti menaksir-naksir dengan pandang matanya. Hahaha, girang sekali bertemu dengan adikku yang gagah perkasa. Engkau memang hebat, adikku, dan setengah tahun yang lalu, memang engkau pantas disebut pendekar lembah naga. Akan tetapi sekarang, haha, sekarang ada aku di sini, Leong T. Dan aku pun sudah menerima petunjuk-petunjuk langsung dari suhu kita, yaitu Bu Benghut Chow sendiri. Aku telah mewarisi ilmu-ilmu yang malah lebih tinggi daripada ilmu silat yang pernah kau pelajari. Diam-diam Sin Leong terkejut dan heran. Dia sendiri, biarpun menguasai ilmu-ilmu dari Bu Benghut Chow, tapi dia mempelajari kitab-kitab itu hanya di bawah petunjuk Ouyang Busik. Dan selamanya dia belum pernah bertemu dengan manusia dewa yang disebut Bu Benghut Chow itu, bahkan dalam mimpi pun belum pernah. Akan tetapi pangeran ini mengatakan menerima bimbingan langsung. Membualkah dia? Jika begitu, aku mengucapkan selamat untukmu, Hong Kong katanya dengan wajar sebab betapapun juga, dia merasa girang bahwa kakak angkatnya ini dapat mencapai apa yang telah diinginkannya. Han Hong tertawa. Akan tetapi aku belum merasa puas apabila belum membuktikan apakah ilmu-ilmuku dapat mengatasi ilmu-ilmumu, Leong T. Betapapun juga, biar engkau adalah adik angkatku, akan tetapi engkau lebih dahulu mewarisi ilmu dari suhu Bu Benghut Chow sehingga menurut tingkat, engkau adalah Su Hengku. Hanya kalau kita sudah saling mengukur kepandayan, barulah dapat ditentukan siapa yang lebih unggul dan patut menjadi suhu Heng. Maka, aku ingin sekali mengadu ilmu melawanmu, Leong T. Sin Leong terkejut dan cepat dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu alangkah khasnya pangeran ini akan kemenangan. Tidak, biarlah tanpa diuji pun aku menyerahkan gelar Su Heng itu kepadamu, Hou Kou. Kedatanganku ini hanya untuk bertemu denganmu dan bertanya tentang Lan Moi dan Lin Moi, dia menatap tajam wajah pangeran yang masih tersenyum itu. Hou Kou, dimanakah Lan Moi dan Lin Moi sekarang? Aku tahu bahwa mereka telah kau tawan. Dengan mengingat akan hubungan antara kita, ku harap engkau suka membebaskan mereka. Biarkan aku membawa mereka pergi Hou Kou. Han Hou mengerutkan alisnya, kelihatan tidak senang, akan tetapi dia segera menutupi ketidaksenangan itu dengan senyuman lebar. Memang hatinya tidak senang sekali begitu Sin Leong menyebut nama dua orang darah itu. Dia diingatkan kembali akan kekalahannya menghadapi dua orang darah kembar itu. Sampai sekarang, kedua orang darah kembar itu masih belum sudi menyerahkan kehormatan mereka, tidak sudi menerima cintanya. Untuk menghilangkan rasa kesal, kecewa dan marahnya, dia menenggelamkan diri dalam pelukan selir-selir lainnya, namun tetap saja dia masih tidak puas dan merasa penasaran. Kini, Sin Leong muncul dan minta agar dua orang darah itu dibebaskan. Hal ini menambah kekesalan dan kemarahan hatinya, namun pangeran yang pandai menguasai perasaan ini tersenyum lebar dengan ramahnya. Mengapa engkau bertekad benar untuk minta aku membebaskan mereka, Leong Teh, Hou Kou. Tentu engkau pun tahu bahwa Lan Moi dan Lin Moi adalah saudara-saudaraku sekandung, seibu. Oleh karena aku adalah adik angkatmu, maka tentu saja mereka itu pun bukan merupakan orang-orang lain bagaimu. Mengapa engkau memilih mereka kalau di dunia ini masih banyak gadis lain yang akan suka menjadi selir-selirmu? Harap engkau suka bebaskan mereka, Hou Kou, demi hubungan persaudaraan kita. Hem, bebaskan sih mudah, Leong Teh. Akan tetapi hal itu harus kupikirkan baik-baik. Karena itu, kau pergilah dan tiga hari kemudian, pagi-pagi sekali, tunggulah aku di tengah hutan di sebelah selatan kota Raja. Aku akan menemuhimu di sana untuk membicarakan pembebasan Lan Lan dan Lin Lin. Tapi, Hou Kou, melihat sepasang metadik angkatnya itu mencorong, Han Hong terkejut. Bukan main pemuda ini, pikirnya, pastilah merupakan lawan berbahaya. Leong Teh, apakah engkau tak percaya lagi kepadaku? Kalau aku bilang tiga hari kita bicara, maka hal itu akan terjadi, dan jangan khawatir, aku yang menjamin keselamatan dua orang adik kembarmu itu. Lega hati Sin Leong. Dia tahu benar bahwa betapapun kejamnya kadang-kadang kakak angkatnya ini, namun satu hal adalah pasti, yaitu bahwa pangeran ini tidak akan pernah menjelat ludahnya sendiri, tidak akan pernah mengikari janji. Maka dia lalu mengangguk dan berkata, tiga hari lagi, pagi-pagi aku menantimu di hutan itu, Hou Kou. Dengan cepat dia lalu melangkah keluar kamar itu dan langsung keluar dari istana. Para pengawal cepat memberi hormat dengan tubuh tegak kepada pemuda yang menjadi adik angkat pangeran itu. Sin Leong sama sekali tidak sadar bahwa Han Hong memberi waktu tiga hari itu adalah untuk membuat persiapan untuk mengadu kepandayan dengan Sin Leong. Pada keesokan harinya, Han Hong sudah mengutus orang-orangnya untuk menyebar berita di kalangan tokoh-tokoh Kang Hong di Kota Raja dan sekitarnya bahwa pada tiga hari mendatang, pada pagi hari, di hutan sebelah selatan Kota Raja akan diadakan pertandingan adu ilmu antara tokoh-tokoh Kang Hong terbesar untuk menentukan siapa yang patut digelari jagoan nomor satu di Kota Raja. Sekarang Han Hong tak mau bertindak tergesa-gesa memperebutkan gelar jagoan nomor satu di dunia, melainkan hendak bertindak dari pusat, dari Kota Raja terlebih dahulu baru kemudian nama dan gelarnya diperluas sampai ke seluruh dunia Kang Hong. Boleh jadi Sin Leong belum mempunyai nama besar di dunia Kang Hong, akan tetapi dia tahu betul bahwa pemuda itu adalah lawan tangguh dan tidak sembarang orang Kang Hong akan sanggup mengalahkannya. Karena itulah dia ingin semua orang Kang Hong melihat dia mengajak Sin Leong mengadu ilmu.